Ibu, Bapak, Saudari-saudara, Adik-adik, Suster, Bruder, Romo, Selamat pagi, Berkah Dalem. Bulan ini ada suatu peringatan tingkat dunia, yaitu peringatan Hari Pangan Sedunia atau disingkat HPS. HPS ini diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketika Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, dari Lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan pada tahun 1945. Hari Pangan Sedunia diusulkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan November 1979. Delegasi Hongaria Menteri Pertanian dan Pangan Dr. Pal Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dunia terhadap masalah kemiskinan dan kelabaran. Atas usul tersebut, sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia diperingati dengan mengangkat berbagai tema. Tema yang setiap tahun dominan muncul adalah sekitar ketahanan pangan. Pangan sangat penting untuk kehidupan manusia. Maka, ketersediaan pangan harus terus-menerus diperjuangkan bersama. Tidak hanya kuantitas pangan yang harus tersedia, tetapi juga kualitas pangan. Mengusahakan pangan yang sehat sangat perlu untuk kesehatan manusia. Maka, ketika dunia pertanian mulai dicemari oleh racun peptisida penyemprot hama, kekayaan nutrisi hara tanah semakin dimiskinkan oleh pemakaian pupuk kimia. Para pemerhati kualitas pangan menyerukan pengembangan pertanian lestari yang bebas dari pencemaran racun-racun pertanian. Dalam suasana pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, masyarakat dunia memprihatinkan kemungkinan adanya bahaya kelangkaan pangan. Maka, tema yang diangkat pada peringatan hari pangan sedunia tahun ini adalah Grow, Nourish, Sustain, Together atau Menanam, Memelihara, Melestarikan Bersama Kita diajak untuk menanam Dan apa yang kita tanam itu kita pelihara kita jaga dan kita lestarikan bersama sehingga selalu tersedia pangan untuk kita Tahun 2020 ini Gerija Katolik Indonesia juga ikut merayakan hari pangan sedunia ini Dengan tema yang disesuaikan dengan situasi Indonesia yaitu Bangun kemandirian pangan di masa COVID-19 dengan gerakan makan sehat, menanam, dan berbagi Nah, Paroki Santa Teresia Salam ikut serta dalam peringatan hari pangan sedunia ini dengan menggerakkan penanaman jahe Karena pada masa pandemik ini asupan jahe sangat berguna untuk ketahanan tubuh Mari kita gerakkan umat kita untuk menanam memelihara menjaga dan melestarikan tanaman pangan sehingga selalu tersedia makanan yang sehat bagi kita Selamat berHPS 2020 Berkah Dalem Berita terkini Berita terkini